Hai jadi kita lanjutkan perjalanan ke barat kita sesi sebelumnya itu ZF berhasil lolos keluar dari penjara sedangkan teman-temannya itu berusaha untuk balik lagi ke Rebell ke tavernnya Rebell karena ternyata kotanya lagi diinvansi sama Wolf King karena kotanya lagi diinvansi sama Wolf King jadinya mereka merasa bahwa di rumahnya Snitch itu berbahaya dan mereka ngungsi di situ alhasil karena Fenghuang lagi idem lagi Idol jadi Fenghuang memutuskan untuk menjaga biksu di tempat Rebell dengan yang lainnya mencoba untuk menjemput atau menyelamatkan ZF setelah menjemput dan menyelamatkan ZF mereka kembali lagi untuk mencari ibunya Snitch yang dimana akhirnya ibunya Snitch berubah jadi seekor notik atau seorang notik berwarna hijau atau yang pada saat mau dicegah risu terburu kena cam dan terdiam di situ jadi sesinya abis itu berakhir di situ ketika Lisu tercam dan musuhnya mulai untuk menyerang Eja tapi sebelum kita sampai di sana ini terjadi masih di malam hari jadi kalau di sesi sebelumnya itu ketika kalian tidur di rumahnya si Snitch kamu terbangun karena kegangguan itu dan sekarang kita scene-nya beralih ke tempatnya si Rebell posisi di mana si Sinit sama guru sama sang biksu membuat apa istilahnya dom kecil buat biksunya istirahat nah jadi kamu tidur nih next sama sang biksu sama-sama istirahat di pojokan dengan berbekal domnya kamu ketika kamu lagi asik-asik dan enak-enak tidur tiba-tiba ada seseorang yang mengetok domnya tung 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 Oh oke ya udah jadi kamu mendengarkan aja oke ya udah jadi kamu dengar sampai ada yang ketok-ketok terus habis itu biksunya mencoba untuk keluar jadi dia ngasih tahu kamu untuk ya entah kalau ada apa-apa ntar biksunya bakal teriak jadi kamu pasti dengar tapi selama biksunya keluar kamu enggak dengar ada teriakan atau apapun jadi ya secara secara instingmu tidak terjadi apa-apa biksunya lagi ngobrol-ngobrol sama orang kalau gitu kita kembali ke tim yang lagi bertarung musiknya harus kita ubah lagi silahkan kalian roll inisiatif semua semua bahwa kenapa aja nggak bisa ya bisa oke Eja kok bisa drag kan tokenmu nggak bisa gerakin tokennya nggak nggak ya Wah kenapa adanya angkut di tokan aja disitu ya udah berin aja aja stuck disitu kita udah jalan dulu ya ga kita bisa jalan dulu ya Aja suaranya bisa lebih besar Oke Sudah besar? Sudah Notiknya Sekarang Ketika kamu berusaha mengkonter cam Aja Notiknya mendekati kamu Dan dia bilang Kembalikan snitch kepadaku Dan dia mulai menyerang kamu Silahkan menghindar Aja Atletik kata korobati Ya, Atletik kata korobati Ya, Naturawan Kamu di cakar Dan kamu kena 15 damage Dia sekarang melompat ke kamu Dan dia sekarang di atas kamu Dia mencakar-cakar kamu Dia ada di atas kamu sekarang Ya Nggak kelihatan ya Snitch Your turn Disitu tidak ada jendela Jendelanya ada disini nih Kamu barusan digeser sama Zef Tekniknya ya Masih ada digendongan Zef Dia tidak melihat Namunnya guna Lebih dimasih kan Nggak Dia tidak melihat Yang melihat Hanya Lisu Dan Eja Terima kasih Terima kasih Kan itu si... siapa si Snitch diambil sama ZF kan? Ya Ini yang lain travel lama sekali ya? Jadi aku memutuskan untuk nyombang ngintip ke dalem Oke Kamu memutuskan untuk mencoba ngintip ke dalem dan kamu ngeliat si Notic nya itu Lagi diatasin Ejah, lagi mentarik-tarik telinganya gitu Ah kembalikan Snitch, kembalikan Snitch Itu gue tau gak sih apa Snitch nya? Kamu gak tau? Kamu gak ngeliat ibunya berubah juga sih? Dia tau ya adalah sosok monster menyerang Ejah ZF ada monster di dalem! Aduh monster yang mana lagi? Snitch snitch, udah snitch, diem snitch Udah kita pulang dulu ke biksu ya, kamu masih mau sekolah kan? Ejah, lari! Cepet Udah? Gak gak gak, gue masuk deh Kira ini gitu doang Hahahaha Ini kenapa gak bisa dimasukin ya, nyangkut Ah, oke Udah, 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 udah Udah, udah Disitu aja, diem Iya, itu, oh, bisa dash ya? Boleh, kan masih punya action Iya mau dash deh Berapa itu? Berapa tadi kamu, dari situ? Berapa tadi kamu, dari situ? Disini 15 Hmm 20 Mampu disini Sampai sini kayaknya Yaudah Oke Cep Risu Risu Mau gak mau harus ngelakuin Wisdom save Ya, gagal Dia masih terbengung Hahaha Oke Ejah Ejah Teriak Gila 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 Mencoba ngelempar Eh, nanti Nya Tiga Pokoknya ngelempar Sejauh dari dia Pokoknya sejauh dari dia Kamu lempar ke arah mana? Ke arah Oh Ke arah dalem Oke Menjauh dari Lisu Berarti ya Oke Roll Strength Apa? Apa? Masih Lampar aja Kalo melampar kan Artinya kamu gak menyerang dia kan? Hahaha Oke Yaudah Roll Strength Check aja Ngelawan Strength save way dia oke 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 hiyak mah heheheheh heheheheh kamu berusaha untuk padahal dia minus satu kamu berusaha untuk menarik-narik lepaskan lepaskan tapi dia di atas kamu gitu tidak tidak yaitu actionmu kamu punya bonus action aku mau menyemukan diri sendiri dulu healing word oke B6 oke kamu tambahin sendiri jadi 4-5 oke Zef dia ngeliat ribut-ribut di dalam si hijin dia masuk lagi dia lari ke dalam lagi nih heheheheh aduh 35 feet oke 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 eh dia ngeliat juga ya aduh aduh snitch ada monster kita harus bunuh snitch itu nyerang aja teman kita ibu kamu juga lagi celaka kayaknya dia bilang gitu oke 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 pasti kita harus bunuh dia heheheheh terus ini pake crossbow nya deh heheheh untuk penyelangan oke boleh ini last crossbow heheheh sama ada crossbow dia baru seliat wow heheheh 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 25 hit iya oke heheheh helped ditabut sama si 要 nutic ya gitu siapa yang mencerang aku terus dia melihat kalau disini setuju GUY podisi dia di atas dia bisa melihat kalian sih dice Ehhhh bikin snitch l area ngang2 dia ngomong gitu lama juga memberlel facing Slings, jangan liat Siapa Udah, end of turn Oke Kiliran dia Jadi dia, karena dia, musiknya di atasnya aja Tapi dia ada disini nih, khusus di atasnya aja Gitu Dia Melompat Ke Kesini, masuk ke dalam Kamu boleh roll Ini, opportunity attack aja Ada Melee weapon yang bisa kamu pake Hitungan itu Hitungan itu Melee Weapon Travelleri, hitungannya Spell Bukan melee Tampol pake Blala ya aja Kamu punya Pedang, dagger, sword sword Javelin Hahaha Itu Kalo opportunity Opportunity attack boleh gak sih? Bukan ngemukul, tapi Kayak nahan gitu Karena dia gak punya sentinel, dia gak bisa ngelakuin itu Oh, cuma yang ada sentinel Iya Oke Kau mau ngelakuin opportunity attack gak? Mau Aku Aku mau Aku mau Aku mau tusuk pake dagger aja Aku tusuk pake dagger aja Takut 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 kualat ya Aduh Hahaha Aduh Aduhh Aduh Dia harus ngeroll Athletic atau Acrobatics Dia melompat Dan dia ampun Shoo Dia loncat ke depan, lalu dia melihat Jeff dan Snitch karena Snitch lagi menangis, jadi dia lagi nggak melihat Snitch dan dia melihat si Jeff. Lalu dia mulai bilang, lepaskan Snitch, kembalikan Snitch. Dan kamu diminta, Jeff, untuk nge-roll, tulis mereka. Yang si Jeff denger, ini suara siapa? Suara mamanya atau suara yang berbeda? Suara yang berbeda. Oh, suara yang berbeda, bukan mamanya ya? Berbeda, suaranya dia lebih serang, lebih haus, lebih lapar. Waduh, lebih lapar lagi. Gila. Gila. Tipis. Kamu melihat pula mata yang kuning besar itu, tiba-tiba matamu kayak berputar, 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 sampai akhirnya mendengar Snitch nangis di jendonganmu. Kamu sadar kembali ya. Oke. Oke, karena dia gagal, jadi dia mendekat lagi 30 feet ke kamu. Waduh. Dia end of time di situ. Snitch, your turn. Dia punya jendongan. 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 Eee... Bicara kalau kamu nangis harusnya enggak sih. Baiklah, lanjut nangis. Karena dia belum menyerang siapa-siapa, dia baru mendekat aja kayak juduk-juduk-juduk gitu. Stitch! Sadar, Stitch! Hahaha." Hahaha.... "... Ini weh... Bingung ada yang loncat, terus tadi ngeliat kesitu jadi... Iya kamu melihat sih, nautiknya tuh berusaha loncat, pengen mengambil snitch dari tangannya Zeph, Zephnya tangannya dikebelakangin gitu, kayak... TIDAK! Ketika mau diambil tangannya diatas, TIDAK! Bagaimana dia bisa kenal snitch? Kembalikan snitch, kembalikan snitch! Kamu siapa? Bawa di bawah snitch lariin ye! Ini sih bercanda anak kamu sih! Gari kemana? Hahaha Ini jatohnya dia engage lho dengan kalian Aku dash deh, karena ngeliat stream mode ini diapa-apain Aku dash terus pake... Charge! Iya pake charge! 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 Keputu Buat weapon attack! Pro weapon attack! Mau dorong atau salah tuh katanya? Mau dorong? Iya! You can use bonus action... To save a gray... To make one weapon attack... Or to save a creature... OOH! Kamu mau dorong aja? Iya, mudes. Jika kamu pilih untuk solve, dan menggunakan untuk sit. Oke. Dia ada mudes, dia muder. Sepuluh. Dia berputar-putar. B devera jalan-jalan dia commentaires, dan NFT-3. Ada Magathione. Kau siapa? Jangan tahan. Sudah. Apera-pera-pera-pera-pera. Aduh, lampu lalu lintas ya, Liss. Ejah, kamu sempat denger Liss tuh. Ejah, abis itu dia diem lagi. Ejah, giliranmu. Masih gak respon. Masih gak respon, dia sempat ngeliat kamu gitu. Eh, Ejah, gitu, abis itu dia masih gak respon, masih diem. Ejah, ternyata yang lain. Liat, teriak apa aja? Oh. Halo. Halo. Iya. Suaranya putus-putus. Oh. Oke. Halo, halo? Ya, oke. Oh. Ehh, aku teriak... Ehh, ke... Ke ZF, Hindwe dan Snitch. Itu ibunya Snitch! Hah? Dia berubah jadi monster? Bener! Snitch itu bukan ibu kamu, Snitch! Lalu, Ejah mencoba nge-cash... Ehm... Sleep? Ehm... Iya. Dia coba nge-cash sleep ke ibunya. Oke. Srip, areanya 20 feet ya. Oke lah. Sup, yang lainnya gak kena. Oke. Ehm... Yaaah! Level berapa kamu cache-nya? Level... 2. Level 1? Ehm... Level 1? Ehm... Ooooooo... Oke. Jadi cuman... 5 D8 ya. Kamu cuman... 5 D8 ya. Kamu cuman... 5 D8 ya. Ehm... Dia... Waktu kamu cache sleep itu... Terus dia... Kayak... Udah mulai sepoyongan... Kedua tangannya... Sampai turun ke bawah. Gitu. Terus abis itu... Si... Yin Wei melihat... Tiba-tiba... Jeng-jeng! Matamu yang besarnya tuh melek lagi. Gitu. Tidak! Ehm... 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 Ada lagi yang mau dilakuin aja? Sudah. 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 Oke. Zev, giliran. Ehm... Ehm... Larii! Eshan! Telisu lari! Hahaha! Dia... Ehm... Ehm... Mw lari keluar sendil genom si ini sama Snitch? Mw lari keluar sendil genom si ini sama Snitch? Mw lari keluar sendil genom si Snitch? Oke, ya! Dikasih mofen nya berapa? Ngabisin action dia juga buat... Mawa... Keluar ke... nge-dash juga tapi gak tau sambil bawa 2 anak kecil dikasih maksimum berapa karena kamu kan punya strong build ya jadi harusnya kalau kamu bawa orang jatuhnya si Snit sama Yinjue 2 anak kecil ya sebenernya movement berapa sekarang? 3-5 jadi berkurang maksimal jadi 30 aja lah kamu bisa pindahin oke oke 30 tuh udah dash? enggak maksudnya movement yang tadinya 35 aja 30 jadi kalau kamu mau nge-dash kamu bisa 60 feet bisa keluar dari map oke aku mau muter balik tadi sih mau ketemu di belakang habis si EJ sama si Insul itu gak keluar keluar ya terserah kalau memang mau ketemu di belakang ya lakukan aja kan keluar jendela lagi disitu dia loncat lu boleh lu macain jendela juga oh bisa lari ke dalam juga kan ya bisa bisa lari ke dalam ada ketutupan yaudah mentok disitu enggak 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 bahaya yaudah keluar keluar deh lari keluar kesini lu kalau mau diantara EJ sama Li Su bisa cuma lu berhenti diantara mereka stopnya disitu karena EJ EJ termasuk apa namanya difficulty terrain oh oke tapi si Snitch sama Yin gue taruhnya dimana? ya nyumpal aja disitu kalau kamu mau jadi posisinya tuh nanti disini tapi tapi abis disitu posisinya kamu boleh ngatur sih Snitch yang di atas atau kamu main di depan atau gimana gitu gantung posisinya tapi kurang lebih disitu oke kalau memang mau kalau enggak ya dibalikin lagi ke depan yaudah lari ke situ deh gak apa-apa kesini oke mau gue digaplok ini si Li Su giliran otiknya sekarang notiknya berlari melompati counter berapa jaraknya tadi dia 20 25 ya counternya gak tinggi jadi dia bisa loncat persis sampai di depan aja kembalikan dia aja menghalangi dengan badannya yang besar kamu mau menghindar mau menahan oke jadi otomatis hit nih atau gimana ya ya yaudah padahal dia jelek oke 14 kamu lihat ketika dia mencakar kamu aja ya tadi luka yang tadi yang lukain dia siapa ya Zeph belum ya oh Zeph ya luka yang tadi dilukain Zeph itu mulai sembuh dan kamu berkurang 14 damage dan dia sembuh kamu melihat bekas darah yang kamu yang ada dalam tangannya itu yang bekas darahmu gitu itu kayak kesedot ke ke apa namanya pori-pori kulitnya gitu terus habis itu lukanya yang tadinya ada darahnya jadi menutup dia stay disitu dengan menggerang dengan jangan kubiarkan kalian kabur ya ntar snitch kenapa gak kubiarkan kamu mulai lari di bawah-bawah kamu mendengar si Eja bilang itu ibumu tapi si Zeph bilang itu bukan ibumu itu monster nah ya pada yang kamu mau percaya yang 17 dengan bagaimana dia meminta kamu untuk balik kamu mengerti bahwa dia sangat membutuhkanmu dan tidak bisa kehilangan oke oke berarti posisi kamu disini yang Zeph disitu oke yaudah ini weh tadi baru tahu kan itu ternyata mamanya snitch kan aku juga mau ngeroll sejauh apa aku menyayangi ibuku apakah related aku mengetek apakah aku aku se ini se peka itu tapi gak tahu roll apa kamu kayaknya mesti ngeroll ini deh ngeroll wisdom check wisdom oke bukan wisdom save ya wisdom check oke satu kamu merasa kasian tapi hatimu merasa sebenarnya kamu kasian sama snitch gitu kan tapi otak liarmu yang ada di kepalamu itu kayak bodo amat itu monster itu monster kayaknya kayaknya kalau gue punya nyokap gue gak bakal begini deh kayaknya jadi masa ibamu kalah gitu yaudahlah landing disini boom silah berubah aduh aduh kacau bisa langsung loncat ya langsung gigit loncat gitu ke depan sini iya gak gak tahu bisa sih muter-muter ya nyelip-nyelip nyelip-nyelip nyelip lewat ke atas aja habis itu kamu loncat ke depan kamu kalau loncat ke depan disini kan ada meja paling posisinya cuma antar di sebelah kiri atau sebelah kanannya dia karena gak mungkin di tempatnya aja boleh-boleh loncat kalau gitu oke gigit bro mana gigit bite dragon bite boleh dua kali boleh multi attack kok gigit lagi kalau gitu oke dua tiga hit dua dua hit oke dragon bite itu apa ininya gue lupa ada efeknya kan ya gitu oh you regain number of hit point oh kamu lagi full hp-nya jadi yaudah sama-sama disedot nah endingnya mau teriak terima kasih terima kasih biarkan snit sama ibunya besok diem disini setiap turn ngerah gagal terus dia yaudah akhiran mu eh gak jelas aku suaranya ya 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 eh eh kayak kumur kumur Zeph apa gitu tadi Zeph bukannya apa apa aku harus ganti server dulu nih aku lihat di earphone saja oh nah ini jelas nih untuk ngomong di earphone jelas Zeph Zeph ngomongnya pelan-pelan ngomongnya pelan-pelan Zeph Zeph mau kabur iya kita lari dari sini kita semua lari dari sini kabur duluan aku mau dorong dia dulu lalu Eja mau ngedorong ibunya ibunya snitch menjauh dari tempat ini ooh ok berarti kamu nge-shove kan ee ok ee roll strength strength check lawan strength savenya dia ok ok 16 kamu coba dorong kamu coba lempar saya tidak bisa jauh dari anakku kamu bisa gerak boleh jalan ya oke aku eh tapi opportunity attack ya kamu mau jalan kemana aku mau jalan masuk ke kamar oh iya dia akan opportunity attack oke eh ya sudah aku diam disitu dulu aja gapapa kamu bisa menghindar oke aku masuk sambil bawa sambil gendong snitch masuk ke dalam kamar oke role menghindar dulu kemana oke 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 aduh 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 pakai pedang dia gitu bisa 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 kurangin 9 ya berarti berapa 13 kurangin 9 4 kurang 4 aja berarti 27 7 oke silahkan jalan mau pindahin kemana mau pindahin ke dalam kamar ya sebelah mana oke ini palsu ini eja palsu ini eja yang itu tidak bisa dihapus iya nih yang ini tidak bisa dihapus error udah ya bentar nah oke oke zev dia deket disitu dia coba tampar si iliso sekali itu sadar gak bangun oke eee bentar tulisannya itu tadi apa ya dia oh dia dia gak gak apa namanya gak tidur sih tapi aku boleh kasih kamu kasih dia advantageous deh buat wisdomnya oke oke levitro ting gak hehehe hehehe please lu keluar aduh astaga oke 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 hehehe 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 kalian ada yang kalian ada yang punya ini gak sentinel ya aku belum ambil nanti di level berikutnya hehehe gak ada eee masih zev kan ya ini masih turnnya eh sorry turnnya zev kamu udah ngelakuin action kan oh iya gak block sih lisu eee kamu masih punya bone selection eee sama movement ya sama movement ya kalo coba buka pintu yang di bawah turnnya action atau gak eee eee kalo iya aku bisa free sih mau coba buka deh buka pintunya ya kamu masih disitu eee dia masuk dulu eee oh gak di light kunci 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 kalau terjalan ya oke ee jalan itu bisa keluar disini juga tuh terus dia balik lagi nih kita halangin disini depan si lisu oke another turn another turn nautic nautic nauticnya melihat eejah disitu dia akan kedepan berusaha ngeliat celah bisa ngelit dari kamu atau enggak gitu aaah kamu menghalangi gitu terus dia mendekar ke kamu ya berusaha mencangkar kamu tapi dia menempelkan tangannya ke kamu dan melototkan matanya yang besar ke kamu lagi silahkan di roll oh hahaha hahaha aduh gak tidak hahaha 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 sekarang kamu incapacited tercam sambil berdiri tangannya tangannya di rentangkan dan dia lagi memeluk kamu itu masih minggir kamu minggir gitu kamu di 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 kayak digeser sedikit ke kanan mungkin sama dia oke terus dia masuk dia masih ada satu movement lagi tapi dia kesini dia end of turn dia gak punya actionnya lagi oh dia punya ee yindu yang punya opportunity to attack yindu oke pake ee 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 oke kamu pake great actionnya pada saat dia lari cas abangnya dia terluka karena dia belum menyerang siapa-siapa nih jadi dia gak bisa ngeheal balik oke 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 dia enter disitu sekarang giliant Senic Senic kamu sekarang gantian Di oper-oper kamu Kayak sepak bola Kayak bola basket Dia melihat ibunya terluka Dia melihat ibunya terluka Ya Bye Bye I do Oh 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 Tunggunya diapain? Di heal! Adua! Terimakasiii Kau memang anakku! Lepas kayak gajah! Itu aja? Ya? Maaa! Pancar Maaa! Pancar Maaa! Hehehehe Mencoba untuk menenangkan maknya Biar gak disesokin Menanam maknya! Hehehehe Kau mencoba untuk menyadarkan maknya Kau mencoba untuk menyadarkan maknya Roll... Roll persuasion boleh? Kamu udah pasti 19 persuasionnya ya? Hehehehe Dua puluh! Oke! Setelah masuk ke dalam Dalam satu ruangan itu Si Lisu bilang He! Tunggu! Si Nauticnya ini Mulai kalem Dia gak berdiri dengan empat kaki lagi Dia berdiri dengan dua kakinya Terus dia kayak Kayak human gitu Dia tangannya kebawah Badannya tegak Ngeliatin Ngeliatin Si... Snitch Dia bilang anakku Jangan pergi lagi yaa Maaa! Maaa! Li gak pergi pak! Li cuma mau lulus aja Jadi cuma... Cuma keluar bentar Nah ikin kok sekolah Maaa! Loh... Maaa! Maaa! Tau jangan Cuman... Maaa! Tidak bisa lepas dari snitch Tuh Maaa! Kalau gitu maaa! I рук aja Maaa! Hehehehe Eja? Eja Ikut sekolah? Hahaha Hahahaha Ngeliat si... Anaknya nangis Di dalam pelukan... Eja gitu Dia... Sebenernya kamu bisa ngeliat Dari matanya yang besar gitu Kamu ngeliat Teraluk mukanya kayak Sedih dan malu Emang gak apa-apa kok Memang di sekolah gak ada Temen-temen lain yang orang lainnya Dari temen-temen lainnya Dengan kekuir Jadi kita ketuk Memangnya Ketika Memangnya 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 Apakah dia mau nyerang atau mau apain, kamu coba ngeliat dia sekarang berdiri liang Anton? Snitch? Oke, di UA? Aku tak tahu ya Iya? Masih raging I don't know Tadi aku ingat, pokoknya tadi dia melongin si Steph jadi diem kan? Jadi aku mau loncat, nutupin kayak nyakar ke bagian mata dia Aduh Umpamanya Kiran mata Steph Nggak loncat ke situ gitu Oke Aku mau nutupin muka matanya gitu lah, tapi sambil nyakar Iya, iya, tahu-tahu Jadi tanganmu ke depan, mukanya dia terus kamu nakar ke belakangan gitu Nah itu boleh double tag atau tidak? Double tag juga nggak apa-apa Maaf karena aku Hehehe 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 Uuuuh 14 14 14 14 Pas kena, buki dua-duanya kena Iya Terus, mau main kesakitan Waaaaaah Hehehe Aku Itu mau diem di atas dia gitu boleh nggak sih? Di kepalanya nutup Megang gitu loh Oh, kamu berarti istahanya apa ya Eee, rangkling di atas kepalanya gitu kan? Iya tak Lagi attack dia, iya Mulai aja Iya Dia lagi mencoba untuk menjatuhkan kamu kayak Lah Aish Pergi, kamu, pergi sih U killed Lisu bingung Iya Siapa yang harus Footage T doors Menurut intelijenya dia Senich itu kakak tertuanya Jadi dia akan menolong senich Daripada menolong ini Jadi apa yang bisa dia lakukan Dia akan Nge-hold persen yin yu e Emangnya udah tenang yin yu e Lu juga mesti tenang Ini kan roll wisdom save Oh bentar Kok mesti di klik sih Sekarang nge-kliknya di wisdomnya Nanti ada popupnya Ya Kamu terdiam diatasnya Semuanya Menyikirkan kamu ke samping Udah ya Udah udah semuanya tenang Lisu mundur Gak ada opportunity attack Mike Si notiknya masih ngeliatin Kalian semua dengan ada bekas cakar besar Dari ujung atas matanya Ya kan Membelah ke matanya Sampai ke bawahnya Gitu Tenang tenang Mamanya senich tenang ya Saya sudah nolongin Katanya Lisu Lisu ngasih kode Ngasih kode Kode ke Ejah Ejah Kalau kamu bisa keluar Eh message itu Oh gak bisa Dia gak bisa pakai message lagi Karena message satu exit Jadi dia cuma ngasih Apa Bakal kamu Kayak Ngasih tangannya Kayak keluar 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 Numpung sih Emaknya lagi ngeliatin Injue Dan 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 Sarang giliran Ejah Ejah Ibunya Ibunya Snitch Lagi gak ngeliat ke Ejah Dan Snitch ya Lagi ngeliatin Ejah pelan-pelan Langkat Snitch Dan Bilang ke Snitch Snitch Nanti kita balik lagi Ya kan Busuk-busuk Busuk-busuk ke Snitch Lalu Dia Angkat dan lompat Dari jendela Sebarang Snitch Roll start Coba Oke Dengan badan Sudah 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 Sampai disitu Ketalik aja orang ya Engga Aduh Aduh Dev kamu boleh aromis demi dev lagi Hmm oke Waduh Waduh Kamu tiba-tiba Hah? Hah? Gitu Waduh selama dia ke charm gitu dia liat apa yang terjadi gak? Engga kamu incapacited jadi kamu pingsan Hmm Kamu sudah end of turn sih Soalnya Oh Kan kamu incapacited kan jadi you're end of turn kamu nge roll kamu bangun Yang kamu ngeliat Hmm Pasti perceptionmu berapa? 14 ya Oh kamu gak ngeliat Eja keluar Kamu ngeliat semuanya sudah berkumpul Emaknya sudah tenang Ya kan? Terus kamu kayak tadi merasa Dejabu Tapi Kembali keadaannya Oke Oke Jadi udah Serah banget Kenapa kalian Mau Mau Mengambil anakku Dia bertanya pada Jinjue, Lisu, dan Jeff Aku diholt gak bisa ngomong Oh iya Gak bisa ngomong Hahaha Ini Sasef Oh sorry di mute Eee Begini ya Dia masih gak tau ini mamahnya kan? Ya gak tau siapa Si Zef Si Zef Sasef gak tau Dia di omongin sih tadi teriakin sama Eja Ya cuman Kamu gak tau Ya Anakmu Mana mungkin itu Snitch anak kamu Bentuknya aja beda Rasnya aja beda Dan lagian Snitch itu punya ambisi yang penting Untuk mengantar biksu Iya Tapi Tapi dia tuh gak pernah keluar rumah Dia selalu disini Di dekatku Enggak kok Snitch udah sekolah berapa tahun bareng kita Ini udah sekolah gak tau nak Ntar lagi bulut Nah Tauan dong Hahaha Orang udah keluarin diem-diem Hahaha Hahaha Hehehe 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 Terus sih emaknya Masih ngeliatin ke Kamu yang apa Ngeliatin si Zef Di luar kamar Terus Ngeliatin si Zef Si Lisul Kalo kamu yakin Snitch gak pernah keluar Coba kamu cek di kamar Mungkin masih ada di sana Enggak Aku tidak akan kembali lagi ke kamar itu Terus dia Aku gak bisa disini lagi Terus dia berusaha untuk keluar Dia lari Dia lari Dia Ke Counter Roll opportunity attack gak Dia mau coba Roll Ntar nih lagi mikir Mending roll apa ya Maksudnya karena dia ngeliat ini Kayaknya bukan mamahnya Dan Kalo dilepasin ini udah yakin ini siluman Kalo keluar kota Ntar malah ngebahayain yang lain Jadi dia mau nge-design kalo dia tuh evil atau gak Peru nge-roll apa gak Peru nge-roll apa gak Peru nge-roll inside aja Oke Uh, 18 18 Oke Kamu punya feeling bahwa dia sudah gak hostile lagi Dia sudah tenang meskipun terluka Tapi yang major dia merasakan dia kayak siluman jahat Kayak Si Apa si wizard yang di platform itu Atau kayak si Jena Apa Jena kemarin? Si spider itu Jahat 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 Nggak Kamu nggak Nggak merasa ada bau-bau yang sangat menyengat Nggak ada Oh yaudah Nggak 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 Kamu tahu dia hostile Istilahnya kayak Ada orang menyenang kamu Cuman Kamu nggak merasa bahwa dia itu evil gitu Oke Ya udah dilepasin Oke Oke Kamu lepasin dia Berarti dia jalan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Dia jalan ke atas Nih kan Sampainya di atas Dia Berusaha untuk nge-bass Pakai actionnya Satu Dua Tiga Empat Sampai depan pintu kamu dengar Dia kayak Dish Udah kayak bunyi Bum 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 Dan dia kelempar lagi balik ke dalam Dengan Dalam keadaan terjatuh Kamu melihat Gord masuk satu persatu Ke dalam rumah Di belakangnya ada Nick Di belakangnya ada orang berkacamata Dan ada guard lagi yang jagain mereka Nick menyerang si emaknya Emaknya Tangan 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 Magic Missy Semakin Udah Kedan Tangan Malam Tepat Tentang Tentang di rumah ini katanya terus dia entel disitu senit siliran kamu enggak lihat memang terluka di luk di depan dia pakai file gini lagi kelihatan enggak kelihatan enggak enggak tahu tadi aku bilang kecuali kalau pindah ngelihat ke jendela disini mungkin bisa masuk lagi dong ya terus baru dia melihatnya yang sudah nah sudah lemah jatuh di bawah oke link latihan apa action bonus action nggak bisa jauh-jauh sampai sini doang ha nyampe kan oke ya ke hill 3 5 ya masih lemah hampir mati oke kamu memeluk emaknya dari belakang oke oke and action and turn yindyue apa yang terjadi sama kamu yindyue kamu masih di hold wisdom saving throw end oke wisdom saving oke oke aku yindyue melepaskan kamu jadiin naga masih melayang-layang di udara gitu wuuu 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 ij 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 Lisu, Lisu bilang ke Zef, karena abisnya ngeliat Lisu kan Zef, kayaknya lebih baik dilepasin atau enggak nih Gue takut dia masih Oh iya, padahal ragingmu karena tidak melakukan apa-apa berubah jadi orang lagi Oke Jadi kamu berubah jadi orang Kayaknya udah nggak apa-apa Lisu Oke Kalau gitu dilepasin sama Lisu, jadi kamu sadar ya Tapi lebih baik Kita Berkumpul di tempat lain aja Gue nggak mau ikut urusannya Banyak sinis lagi Kecuali memang ada perjalanan ke barat sama Biksu Iya, ayo cepet pergi Tadi kita baru juga kabur dari penjara mau ke tempat Biksu di mana? Gue ikut Lisu Oh, tempat Biksu, kayak sini Kita kaburnya ke... Ke kanan aja Oh, jangan deh Eja di kiri Tersusah aja Di kiri Oke Dia Actionnya message Eja Eja Ketika di kiri, oke Eja, ketemu di pojokan sini Eja Ohh Jalan ke... Nggak! Zev, giliran Zev Oh Eh, nggak ada yang Eja dulu benar Sorry Oh iya Giliran Eja Eja jalan ke sini Lalu Message itu renceng berapa ya? 120 ya? Iya Lalu dia message ke Message ke Snitch Snitch Ayo keluar dulu Itu dia gak apa-apa kok Kayaknya Ibumu Ibumu Bukan ibumu lagi Ayo keluar dulu Kita selesaikan Urusan Biksu Sudah Ngeliat ke Dishu Dishu Snitch sepertinya Tidak tertolong Tidak tertolong ya? Kayaknya kita kumpul aja dulu Kasih tau Biksu Ucapkan tau-tau ntar Biksu bisa Bisa membujuk Snitch Baiklah Kejahan Oke Last Sionic dice dia Apa tuh? Dadu Sionic dice dia Dia mau coba telekinetic movement Nariki Snitch Atau dia mau gak? Willing dia atau gak? Masih 30 feet Nah Snitch kamu merasa ada yang Ada yang ngetak bajumu gitu Ke belakang gitu Untuk memisahkan kamu dari Ibumu Apa kamu mau dipisahkan atau tidak? Berhubung Tris Sudah sangat Baik dokan Hidunya Umur hidupnya Yang ngetak ini Dia tidak mau dipisahkan Oke Kamu merasakan Merasakan telekinetikmu Gitu kan Tapi kayaknya Kayak ada Sebuah Kamu tau Ketika kamu tarik Biasanya kayak ada tali gitu Kayak Kamu bisa ngerasakan tali Invisible rope Yang kamu bisa tarik gitu Kayak tali itu tiba-tiba putus Kayak Disini Narik si Yen Yue Terus dia keluar Ah ah Kenapa? Dash Kalo boleh Oh sampai mana? Sampai sini? Iya Oke Udah enough turn Nah ini nih yang paling repot nih Giliran Emaknya Nomanya langsung Memeluk Snitch Melindungi Snitch Dari Para guardnya Menyingkir Nick Masuk Ditutup Terus Guardnya Masuk Ini Bapak-bapak yang ambil kacamata Itu juga masuk Nintinya Ditutup Guardnya Jagain Di belakang pintunya Supaya Nggak ada yang keluar Yang satu Jagain disini Supaya Nggak ada yang pergi Ibunya Snitch Masih memeluk Snitch Dengan erat Menghidumnya Snitch Supaya nggak diserang oleh Kakaknya Kakaknya datang Mendekat Terus kamu ngeliat Ibumu berusaha untuk Mencakar Kakakmu sendiri Rinek tidak menghindar Jadi karena Dia kena 8 damage Terus dia bilang sama Si Nick ini Bilang sama Snitch Dede Ibu lagi kurang sehat Jadi Sebaiknya Biar kakakmu Aji yang mengurus Ibu ya Kalau tiap malam Ibu memang begini Ibu lagi kurang sehat Kalau tiap malam Situasi di luar Sudah aman Harusnya Kalau bisa kembali Ke Sambik Di notif Ibu ya Aku tidak Mau melepaskan Snitch Biarkan aku Bersama Snitch Kakaknya Snitch Nanti kamu akan bertemu lagi kok Tapi Untuk Snitch yang ini Kamu bisa lepaskan Ibumu pelan-pelan Melepaskan diri Dari kamu Terus Akaknya Memihir Seorang bocah Atau Gambarnya Snitch Bocahnya Ada Snitch Human Dia menyihir Si Snitch Yang Dalam Bentuk Human Untuk muncul Untuk muncul Di tempat yang lain Kita Taruh Di Posisinya Si Garney Jadi Ibunya Melepaskan Snitch Lalu dia Bertindah Kepada Bentuk Anaknya Yang Manusia Dia Ngeliatin Anaknya Tertawa Riang Akhirnya Garney Mengajak Si Anaknya Jalan Menggandeng Si anaknya Pergi Menjauh Si Ibunya Pun Ikut pergi Mengikuti Anak Keter Semua Terus Kamu melihat keadaan itu Snitch Terus Yang melihat keadaan itu Dia kok Terus Dimu Yang terjadi Kenapa aku ada di sana Terus kemudian Dia tidak bisa Ngomong apa-apa Dia sih Cuma melihatkan Sampai Ibunya Masuk Keluar Ruangan Dia kemudian Melihat Kakaknya Tapi Tidak tahu Ngomong apa Tidak tahu Dia tidak bisa Dari kakak-kakak Dia cuma Luar Tidak tahu Tapi Makanya Menunjukkan bahwa Dia Sop Dan dia bingung Apa yang terjadi Ibunya diamankan Guardnya sempat kaget Berteriakit Wah ada werewolf disini Terus Penjaga yang lainnya Bersegera masuk juga Untuk menangani werewolfnya Kalian yang di luar Kalian mendengar Pintu belakang itu Ditutup Terus Kalian mendengar Bunyi Kayak di kunci Gitu Sniatch Mana Sniatch 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 Tidak keluar Dari Zep Aku ingat Ini kebuka Aku nongol Melepaskan diri Dari Zep Ya Dulu Dilepas Kamu ngeliat Mamanya Sniatch Lagi Kayak jalan Ngikutin Sniatch versi Orang Yang lagi digandeng Sama seorang Penjaga Culik Sniatchnya Lagi Lagi Kita berputar-putar Disini Tidak menoleh Penjaganya Mempersilahkan Si Sniatch Untuk Tunggu Di depan Pintu Terus Akaknya Sniatch Bilang Sama Sniatch Untuk Tunggu sebentar Aku akan Mengembalikan Ibu Ke Kamarnya Dia Sniatch Sniatch Saking Saking Soknya Saking Bingungnya Karena Kepalanya Sniatch Tidak Bisa Bersikir T太 Panjang Dia Cuma Diam Saja Dia Mengelus Ngelus Kepalanya Sniatch Sesebis itu Dia Ke Belakang Menuju Pintu membukanya ini juga kamu kelihatan dari sisimu ngeliat 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 cuman di pikiran yinwe emang boleh ya ngikutin perjalanan biksu lebih memilih keluarga dia lagi berpikir apa aku juga bisa begitu apa aku boleh kayak gitu buat kabur nanti kamu ngeliat ketika kakaknya di pintu kakaknya kayak di pintu itu keluar sebuah magic circle gitu kecil di depan pintunya terus kakaknya kayak mengatur susunan rune terus pintunya dibuka lucunya kamu gak ngeliat dari jendela kamu gak ngeliat tembusan jalan keluar oke oke kamu ngeliat lorong gelap ada tangga naik ke atas lalu si snitch ini pelan-pelan naik dan yang tinggi kita naik disitu aku mundur terus balik ke yang lain kayaknya snitch mau disini aja yaudah yuk kita ke pisu dulu ini cape banget nih memangnya snitch masih gak mau pergi itu barusan snitch pergi sama kakaknya sama mamanya naik ke atas mungkin mau reunian dulu oke kita ke pisu dulu kita ke pisu dulu oke si lisu yang nganterin lisu yang nganterin jadi lisu nganterin kalian lewat pintu belakang btw itu wolvi masih ada wolvi masih ada disitu mesti gak gerak dia udah dikasih arang udah dikasih nunggu rin yaudah sakit perut yaudahan jaganya udah kamu yaudah sakit perut padean ya Eja boleh coba sekali sebelum pergi melebih jauh coba nyium-nyium lagi kah? apakah bau snitch emang beneran udah hilang dari sini? oh boleh roll perception aduh nyaris 20 hahaha kesenggol muset tapi 8 ini 18 iya iya plusnya 10 gila apa sih hahaha 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 oke nah 18 kamu nyium-nyium baunya snitch ada disitu kan tadi udah dibilangin sama ini nih snitch semua tinggal hmm oke dia dia pengen dia sekarang menyium bau snitch terus dia mikir merenung sebentar coba bujuk lagi gak ya sekali lagi lalu dia coba message lagi entah ke ke daerah di dalam di dalam rumah dia coba message lagi ke snitch bisa? bisa oke dan coba nanya lagi nanya lagi snitch beneran gak mau ikut ikut lanjut ke biksu mengantar biksu oke 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 eja dengan sedih ikut berjalan kehilangan shakao dan snitch hahaha hahaha aduh kamu jalan 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 oke karena ini hari sudah malem jadi dan orang-orang sudah terjadi infansi serigala besar-besaran orang-orang masih banyak yang terluka tapi mereka gak di jalanan penjaga penjaga jadi lumayan agak ketat gitu jadi ada yang mau berubah eja kamu mau berubah jadi human form eja kamu gak mau berubah jadi human form itu bilang-bilang gak? apaan? berubah aja bilang-bilang gak? pada berubah semua bilang-bilang gitu ee alisu gak saya tau sih maksudnya kalian tau bahwa penjaganya sih lumayan banyak tau tadi ada penjaga datang sih aku jadi memeng kalau gitu oke jadi kucing? iya berupa juga deh untuk sisa satu untuk jadi apa? jadi manusia oke tiga manusia dan satu kucing jalan di tengah malam kalian jalan 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 sampai kamu ngeliat hmm sang biksu bersama dengan seseorang yang kamu kenal dia menggandeng satu tangan seorang anak-anak berambut agak kemerah-merahan bersama dengan sak biksu jalan di tengah kota menuju menuju ke arah keluar dari kota jadi kalau kamu tau itu kita copas dulu karakternya kita lihat semua gak? sebikso nya ee karena disini gak ada siapa-siapa jadi aku gak perlu harus ngeroll sesuatu ya nah cuma masih unjuk padannya panjang dan di sini kan di tempatnya Snitch di atas ini Kalian melihat Sang Biksu Berjalan Menuju Keluar Keluar mana? Ini Ada gerbang disitu Dia menuju ke luar Biksu Aku langsung lari ikuti Biksu Oke Kamu lari ngikutin Biksu ZZ juga kayak nempok Lisu itu si Biksunya kesana dulu Oke 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 Kalian berempat jalan kesitu Biksu Kamu tau sih Fenghuang itu Wujud manusianya kayak apa Cuman ini Biksu gak ditemenin Fenghuang Biksu ditemenin Seseorang yang Tangannya Buntung sebelah Sebelahnya lagi Megang seorang anak Rambutnya putih Panjang Dan dia Bicara santai sama Biksu Apakah kita lihat Bentuk si anaknya itu kayak gimana? Mau sampai seberapa dekat Kamu nyamperin ya? Gak ada siapa-siapa kan disitu? Karena kamu manusia ya Pejaganya pun gak gitu peduli Gak engeh banget Kalau kamu tuh aneh Aku lari Eh ngedeketin sih si Biksunya Sampai dekat Ditepok kalau bisa Oke kamu Sampai nempok Biksunya kan Biksu sakit Eh Zeph Gitu Dada-dada-dada kamu Hai Kamu kenal Suaranya Terus ketika Dari kegelapan Karena udah malem ya Ada Secerca Cahaya sedikit Kamu ngeliat Ini adalah Fuyuha Bersama dengan Sampai Su Eh Wup Loh Fuyuha Yang tangannya buntung siapa? Fuyuha Yang tangannya buntung Fuyuha Eh Kamu join kita lagi? Oh enggak Gitu Dia nunjukin Apa Cincin Emasnya Gitu Makota Emasnya tuh Udah gak ada Jadi dia Dia modelnya Kayak Biksu Cuman Biksu sekarang punya tangan kan Dia tangannya Sebelahnya gak ada Sebelahnya lagi Gendong Apa bukan Gendong sih Kayak ngegandeng Anak kecil Yang kamu tau Anak kecil itu Sekarang udah berpakaian Proper Ya kan Rambutnya sudah rapi Dan si Fuyuha bilang Kamu ingat gak? Ini Maca nih Oh Maca Kamu gak tinggal Borang si nenek lagi? Enggak Dia harus hidup diantara Aku sih gak khawatir Kalau dia tinggal sama Kamping yang bisa bicara Gitu ya Terus sama nenek-nenek Di tengah Salju gitu Itu tiap hari Nanti dia bisa kena hipotermia Gitu Jadi Lebih baik Dia ke tempat Ya Tinggal yang ada manusianya lah Jadi Dibawa kesini Pada yang Si Zeph mau coba Kayak nyumbawanya gitu Si Fuyuha masih bawa siluman gak? Fuyuha Gak pernah bawa siluman Si Fuyuha dari hari pertama Kan dia bawa baunya Sampai sekarang Iya Dia sama-sampai sama Masih bawa manusia dia Oke Jadi ketika kamu nyumbu Kamu sempat tidak sadar gitu Kayak Jadi dengan aku sekarang bisa berbau wujud dari manusia ya Kurang lebih Aku sudah gak dicurigain Kalau aku tinggal disini Ya paling Pakai Woody lah Bisa gitu Tapi ini kita Kenapa tak akan malam disini Bisa mau kemana? Nah aku mau berdoa Aku sudah berdua Dua hari Mumpung situasi lagi tenang Dan kalian lagi pada ngumpul Gitu kan Gimana kalau Menemani aku ke Platform Sangat setuju Soalnya harus kesana Boleh Tapi nanti saya bakal tidur di pinggir Boleh Boleh Asal kalian tidak mengganggu Aja Ya udah boleh Kalian ngumpul-ngumpul Si Lisu Di paling belakang Gitu kan Tidak kenal nih orang siapa Gitu Masih mengicinkan matanya Hmm Ini murid yang dulu Lisu Tapi dia Berpisah Oh gitu Jadi ternyata ada yang berkhianat Oke Jadi catat di buku catatannya Fix Jangan Lalu Langsung Nohan tangannya Enggak Enggak berkhianat Dia membantu warga sekitar Membantu anak kecil Dia memilih anak kecil Dibanding biksu Fix Oke Lanjutkan lanjutkan Realme kalian Sampai akhirnya Kalian di Posisi Platform Biasanya bilang Aku berdoa Kayak Seharian Atau semalaman Jadi Kalian kalau bisa jangan mengganggu Sampai besok pagi Sampai besok Pagi Sekarang jam berapa ya Sekarang udah kayak Jam Dua malam Jam tiga Jam dua jam tiga malam Ya udah lah Tidur di Bawah pohon Di ujung platform Oh berarti kamu gak di Kamu gak di platform ya Iya enggak Si Zep kayak naik ke atas pohon Terus duduk di atasnya Terus tidur disitu Oke Biksu Platform ini sudah aman Ya Kalian kan bodyguard ya Jadi kalian tolong jagain Berarti hati 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 Nanti lidahmu lengket Lihat sesuatu gak di dalam Roll perception Ini gelap Aduh Wah 19 Oke Kau mau mincingkan mata Mau mincingkan mata Kamu ngeliat Terusnya masih ada sih Jurnalnya Masih di dalam Masih ada di dalam Sekitar masih ada kunang-kunang gak Sekitar Tidak Tidak ada kunang-kunang Aku berubah Masih ada Seseorang yang di dalam Aku tahu kan itu Lady Fang Kamu tahu itu Lady Fang Yap Kamu berubah Lady Fang Lady Fang Gedor-gedor Bergetar sih Tapi Biggsang bilang Aku butuh Berdoa Jadi Bisa melakukannya Agak tenang Si Biggsunya cuman Aduh Aku kan coba bantu doain ya Tapi apa yang sudah terjadi Sudah terjadi Ya Mojok lah Agak menjauh lah Agak minggir nih Dekat Abis itu Abis dia Lumayan lama gitu kan Nangis Dia mau Mau doa ke babesnya deh Curhat Ini gimana Oke Si Lisu terpaksa harus Ngambil Short rest Jadi dia akan Roll Roll lagi Gila apa ini Dia udah full Terang malam dia Lagi 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 Hebat-hebat Dia jagain Biggsu disini Takut-takut Kalau Biggsunya Nyemplung Eja Eja mau bilang ke Lisu Lisu aku titip Lisu ya Aku mau tidur Si macanya deketin Eja 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 Halo Ya Eja udah capek Gitu Iya Aku Aku terluka Oh Yaudah istirahat aja Nanti Pagi kita bisa Ngobrol-ngobrol lagi Eja Kamu mau tidur bersamaku Hmm Dia ngeliatin si Fuyu akan Hmm Kata Fuyu aja Yaudah sana Gapapa Eh By the way Disini Oh yang gak ada Snitch ya Snitch kan masih dirumah Ini Ini secara Meta Kok kayak Sesomaru sama Alin ya Astaga Ini kayak Induyasa ya Terus Habis itu Macanya yaudah Tidur sama Sama Eja Ini weh Kamu berdoa Kamu boleh Roll Legend Sedangkan Fuyuha Jalan Melewati Platformnya Akhirnya Menemui Si Si Zep Di pinggir Danau Zizek udah di atas pohon Di pinggir danau Tidur Di atas pohon Iya Di atas batang pohon Gitu Duduk di atas Oke Gaya-gaya Naruto lagi Bersantai Mau tidur Zizek Habis itu Yaudah Si Si Siapa namanya Fuyuha Duduk di Di pangkal pohonnya Sambil dia Mainin seruling Serulingnya berisik atau enggak? Enggak Enggak Serulingnya enggak berisik Menenangkan Menenangkan Ini udah mau tidur Menseling lagi Jue Kamu gedor-gedor Kamu berdoa Apa yang mau kamu doakan? Dia curhat Apa aku gak suka sama Ladyfax Tapi dia Tapi dia Tapi dia menolongku Dan enggak Akhirnya jadi es batu Papa tolong Apa yang harus Kulakukan? Gitu sih Kamu dengar Dari sebelah sini Dan tempat Berlawanan arah Dari Musunya Itu Apa ya Sebuah kunang-kunang muncul Satu Gua doang Melihat Dengar Melihat Kamu langsung enggak gitu Ketika kunang-kunangnya itu muncul Ini aku deketin Oke Kamu deketin Dia masih terbang-terbang kecil Dia di ujung platform Ini di fight Terus Kan kamu Kan itu karena Di sebelah air Kan airnya masih Kamu dengar bunyi Masih ada Kayak ripple air Sampai ripple air Itu Membentuk Sebuah Kayak apa ya Kayak di waterband Jadi bentuknya tangan Terus Kayak kamu bisa naik Di atasnya Dan si kunang-kunang itu Muter-muter Di atas tangan Nyuruh apa ini Bingung Dia Dia coba naik deh Oke Kamu coba naikkan Terus Tangan itu Menarik kamu Jauh dari Platform Jadi kamu Kamu berdiri di atas air Di atas tangan tersebut Si kunang-kunang ini Kayak narik kamu jauh Kayak 30 feet Atau 60 feet Dari platform Sampai Kamu berhenti di tengah-tengah Dan ketika kamu berdiri Di tengah-tengah Ada sebuah ombak besar Keluar Dan Membentuk Sebuah Muka Ada kumisnya Ada jenggotnya Dan dia bersedih Aku kenal kan Bentuk kan masih Kayak Bentuk Kayak Water elemental Tapi Ada raut mukanya Cuman dari Pundak Ke kepala aja Dan dia berkata Halo Nyinyuwe Nyinyuwe Langsung nangis Dan kita break dulu Mungkin Kita break dulu sebentar Oke Ini juga Anak-anak Anak-anak ini Mungkin Prak Mungkin Tidak Mungkin Mungkin Terima kasih.